Hai guys, welcome to channel Fakta Trading, tempat kamu belajar trading saham, trading crypto, trading forex, dan trading commodity. Kali ini saya akan sharing tentang strategi trading yang ke-6. Strategi trading yang ke-6 ini sangat populer digunakan, tapi kalau misalnya kita nggak tahu cara menggunakannya, tentu juga tidak akan maksimal. Strategi yang ke-6 ini adalah breakout strategi. Strategi ini sangat bagus ketika market sedang trending. Tapi kalau misalnya market sedang satway atau sedang flat, strategi ini kurang bagus. Jadi penting banget untuk kita tahu ini market sedang apa. Sedang satway kah, sedang uptrend kah, atau sedang downtrend. Nah, kita coba lihat langsung di contoh ya. Jadi prinsip dasarnya dari strategi ini, kita buat aturannya dulu ya. Harga pertama kalau kita beli saat harga breakout resistant horizontal line ya. Horizontal line yang kedua kita buat aturannya. Bullish Candlestick, jadi harus bullish candlestick, terus yang ketiga kita menggunakan stop loss support sebelumnya. Di support sebelumnya, terus yang keempat, take profitnya, dua kali resiko. Nah, ini take profitnya ini kita bisa masing-masing bisa aja sendiri nanti. Apakah mau tiga kali, atau mau satu setengah kali, atau mau empat kali. Tapi di contoh ini kita gunakan dua kali. Nah, seharusnya kalau misalnya kita menggunakan breakout strategi ini, karena cocoknya dalam kondisi market yang lagi uptrend, atau downtrend, berarti harusnya take profitnya kita itu panjang ya. Jadi kita harus nanti adjust sendiri, wah ini trendnya sampai di mana, dan saya mau take profit di mana. Nah, jadi sementara kita gunakan take profitnya itu dua kali resiko. Kita coba dengan aturan seperti ini, kita coba buat simulasi ya. Jadi, biasanya kita lihat ada resisten, kita tarik resisten pakai body aja ya. Nah, ini body candlestick. Ini ada resisten, ini ada resisten, ini juga ada resisten. Kalau misalnya kita lihat kondisi yang seperti ini ya, harusnya yang memenuhi syarat untuk kita beli adalah, nah ini, harga break resisten, terus yang kedua, close di atas resisten, sorry, bukan close di atas resisten, yang kedua adalah bullish candlestick. Nah, baru kita buat setupnya. Kita taruh di sini, misalnya kita lihat, oh supportnya beberapa hari terakhir, kira-kira ambil loader sini ya. Soalnya ya, ini. Anggap, anggap sih itu. Take profitnya, 1 banding 2. Berarti, kondisi di sini harusnya take profit. Nah, coba kita buat, replay-nya ya. Nah, harga ini breakout di sini, buy, terus, ya, tap profitnya di sini. Nah, selanjutnya, kita cari next, breakout. Jadi, kita lihat, oh di sini ada resisten, terus, kita lanjut lagi. Disini ada resisten juga nih, kita udah resisten, karena ini dia pindah ke bawah. Terus, kita coba. Oke, lanjut. Ini jadi resisten. Nah, di poin yang ini, ketika dia break resisten yang ini, harusnya kita sesuai dengan aturan yang kita buat, adalah kita entry. Break resisten, bullish candlestick, kita buy antara sebelum candle ini penutupan, atau saat open candle berikutnya. Stop loss adalah super sebelumnya. Nah, komosnya. Kita arah sini, ini risk rewardnya, misalnya dua. Siapa lagi? Ups, nah ini Udah jadi Resisten berikutnya Disini harusnya White Support sebelumnya itu jadi Resistennya Persentasenya sih gede banget ya Rewardnya Satu banding dua Kita coba Oke ini Take Profit Nah ini juga sebenarnya Pas disini kan kita lihat harga Break Resisten juga ya Break Resisten Ini juga bisa ada setup Satu lagi Risk Reward Satu banding dua Dan seterusnya Kalau misinya candle-nya panjang begini Bisa buat setup Kalau gak usah sampai support bawah Bisa candle-nya aja Satu candle Panjang panjang ini Setelahnya satu banding dua Satu banding dua Satu banding dua Ini kena stop loss Ada setup lagi satu Sini satu banding dua Setelah kecil cari super sebelumnya Nah Kita lihat kalau misalnya Ini posisinya kan Take Profit Berkali-kali take profit terus Sini setup disini Setup disini entry Berarti ini harusnya Kena stop loss Yang ini profit Yang ini kena cut loss Yang ini profit Yang ini profit Nah kita lihat Kalau misalnya trendnya udah mulai berbalik Berarti biasanya Hasilnya akan kurang bagus Atau harusnya di short sell Karena apa Atau misalnya kita lihat Kalau misalnya kondisi market lagi Satway Ini kan kalau kita lihat Kayak yang Dari titik sini Sampai kesini Ini kan Sempat satway lama tuh Jadi sempet Ini false breakout disini satu Ini kita kalau misalnya Contoh di Matic Coba kita lihat Contoh di Solana Kalau misalnya kita buat Cari breakout resistance Berarti Disini kita Ada resistance Disini ada resistance Disini ada resistance Disini harusnya kita bisa Buat setup Untuk entry position Buy Take profit Nanti teman-teman kayak Oh saya mau take profit Satu banding sepuluh Kalau misalnya pas kondisi market Lagi bullish ya Bisa Bahkan ini Kalau misalnya sampai di atas Itu bisa 16 kali Ini berapa persen 400 persen Tapi di contoh ini Kita cuma buat Ke banding dua aja Kita buat Replay Nah disini juga Harusnya ada Break resistance yang satu Kita coba entry Nah stop loss ini Seterusnya sebelumnya Ini kena stop loss Stop loss Berarti next trade Nah ini ada Setup resist berikutnya Entry Dari support berikutnya Dimana Gue ini kejauhan Cari yang terdekat aja Ini Setupnya TP nya dua kali Ini take profit Nah ini juga Posisi ini harusnya kita Entry posisi Ini ada resistance Disini Ini kena stop loss Terus Lanjut aja Terus Lanjut aja Terus Ini ada Ada Flow Terus ada resist yang baru Kayak ini Jadi resistnya Entry Lanjut lagi Ups Support nya Lompanya banget Dan seterusnya Jadi prinsip dasarnya Kalau misalnya Kita menggunakan Breakout Berarti Ketika harga Break resistant Kita entry Dan buat Setup Nah karena ini Cocok Bagus banget Saat Market lagi trending Harusnya nih Kalau misalnya kita baru Entry pertama kali Posisi satu Ya ini Jadi tabungan lah Kalau bisa jadi Panjang Karena kan Kita mau Berharap Trend nya bagus Dan jadi Dalam hal ini Misalnya ini Pertama kali ketemu Trend yang awal Ya ditabung aja dulu Jadi kayak Misalnya kita Oke ini baru mulai Entry Ini Entry pertama Ini ditabung Terus yang berikutnya Di Oke Take profit Tapi yang pertama Kita punya Tabungan dulu Jadi ketika Harga benar-benar Trend nya jadi Ini Bagus banget Kita bisa punya Modal trading Yang lumayan nanti Ini bisa Risk reward nya kan Gede banget Kalau misalnya Sampai di atas 98 kali Bayangin Kita kalau misalnya Udah punya Punya cadangan 98 kali 98 kali Risk reward Itu berarti 98 kali kita Lost pun Kita masih Impas Itu kan udah Modal yang Bagus banget Sedangkan disini Tetap trading Sini tetap trading Sini tetap trading Tetap trading Dan seterusnya Cuman masalahnya Ini mau hold Sampai berapa Itu kan Gak ada yang tau ya Highest nya itu bisa Sampai top nya Sampai berapa Mungkin ya kayak Risk reward Sampai disini Udah exit Atau mungkin Beberapa dari kita Mentalnya kuat Sampai disini Baru exit Dan seterusnya Tapi Prinsip utama Yang saya mau sharing Adalah Kalau bisa Pada saat entry pertama Dan kita udah Mendeteksi bahwa Ini trend bakalan Naik nih Menurut saya Nah trade yang pertama Itu jadi Tabungan aja Kalau misalnya Dalam kondisi Downtrend Tinggal dibalik aja Kalau dia Break resistant Oh break support Short sell Ini masih panjang nih Kalau misalnya Break out entry Break out entry Break out entry Harusnya sini profit banyak Karena emang Trendnya lagi Uptrend Tapi ketika lagi Downtrend Ya seperti ini Kita ngeliat bahwa Oh disini ada Ada support Ini belum Masih kita berpikir Wah ini cuma Koreksi doang Nah ketika ada Support yang pertama Dua support yang Yang jebol Nah itu udah Tanda-tanda Antara Sebelumnya Uptrend jadi Satway Atau langsung Bebalik jadi Downtrend Nah kalau kondisi Seperti ini bisa Dibalik aja Aturannya Oh ketika Harga break Support Itu Short sell Misalnya ini Bisa Ini resisten berikutnya Jadi Stop loss kita Dan take profitnya Misalnya Dua kali Dan seterusnya Break out strategy ini Bisa digunakan Dengan time frame Berapapun Bisa Empat jam Bisa satu jam Bisa setengah jam Hanya saja Sebelum kita menggunakan Strategi ini Kita harus Buat backtesting dulu Supaya kita Nyaman dan kita Confident untuk Menggunakan Strategi ini Oke sampai disini dulu Pembahasan saya Tentang Break out strategy Sampai ketemu Di video berikutnya Buat kamu yang Belum subscribe Subscribe dulu aja Biar gak ketinggalan Strategi-strategi yang lain Dan Share juga Ke teman-teman kamu Yang mau belajar trading Siapa tahu Bermanfaat juga Buat mereka Sampai ketemu Dan Salam cuan Sampai ketemu